Oke, dan yang lebih parah lagi adalah Ini data Golput Jakarta tinggi Dibuatlah premis, dibuatlah narasi Enggak di Jakarta doang kok Di seluruh Indonesia Kami cuma bilang, tok tok tok, halo KPU DKI Kami tidak berbicara tentang wilayah lain Wilayah lain banyak alasan Satu, wilayahnya mungkin pegunungan Mungkin kepulauan Jauh dari yang namanya transportasi yang mudah Jauh dari mungkin ya Fasilitas-fasilitas yang tidak memadai Untuk melakukan distribusi Halo KPU DKI Jakarta Ini Jakarta Mantan ibu kota Daerah khusus Jakarta Apa iya Narasi yang mau dibangun Dengan alasan-alasan bahwa Kita sudah mendistribusikan Akan tetapi Golongan tinggi ini 3.489.614 manusia Yang sudah didistribusikan suratnya Tapi tidak melakukan pencoblosan Tidak ikut serta Kalau data ini dianggap lucu-lucu Coba, ini saya coba gambarkan aja Pasangan Sekalipun angka menang ya Angka-angka perolehan ya Perolehan suara Ini di 2 juta Tetap saja golput yang menang Di angka 3 juta Digabungkan pun Golput dengan 0-1 0-3 dan 0-2 Ini suaranya pun mirip-mirip Pertanyaannya ada apa Apakah mau disalahkan masyarakat Hari ini KPU menyalahkan masyarakat Apa narasi yang dimangun Karena masyarakat sudah jengah Masyarakat yang mana pak Yang jengah pak Coba kalau kami melihat Daripada pembuktian Sesuai dengan aturan Peraturan keputusan KPU Sorry, 174 Disini dituliskan Setiap orang Yang sudah menerima surat Panggilan C6 Pemberitahuan Maka harus difoto Harus direkam Harus disimpan Sebagai laporan KPPS kepada PPS dan nantinya ke KPU Pertanyaan kami Kami hanya meminta Halo KPU Tolong buktikan kepada kami Bahwa KPPS dan PPS di bawah Sudah benar-benar menjalankan Aturan yang dibuat Dan kami minta nantinya Pada saat di Mahkamah Konstitusi Tentunya Tolong buktikan Apakah yang 90% itu Yang menurut KPU Sudah terdistribusi Ada bukti Sesuai dengan Aturan yang dia tulis Bukan kami loh Yang buat Sekali lagi buat teman-teman Aturan untuk memfoto Membuat tanda terima Dan merekam Orang yang menerima C undangan Itu wajib hukumnya Maka kami meminta Dibuktikan nanti Yang katanya 7 juta lebih Orang yang sudah menerima Ada Kita buktikan Mana foto 7 juta dari orang yang Menerima Itu yang akan kita tuntut nantinya Jadi Kami disini Tidak main-main Tidak main-main Menunjukkan kepada masyarakat Bahwa seolah-olah kami Takut kalah Tidak 0-1 menang Tidak 0-3 menang Tidak 0-2 menang Tidak Peserta Kalah semua Yang menang Gol put Fakta Bukan kata saya KPU juga mengakui itu Dan naib Ketika KPU Jakarta Timur Mengatakan Memang Pendistribusian Bermasalah KPU DKI Mengatakan Semuanya sudah Terdistribusi Antar anak Di bawahnya Sama bapaknya aja Ribut Itu baru KPU Belum lagi Bawaslu Bawaslu apa yang terjadi Banyak hal Yang begini saja Seharusnya administratif Pertanyaan kami adalah Apakah Tidak ada peran Bawaslu disini Wajib Bawaslu Mempertanyakan Ini sebenarnya Tapi Apakah mereka Lakukan Tidak Tidak Sekali lagi Tidak Andai kata Bawaslu Sebagai pengawas Pemilu Menjalankan Tupoksinya Dengan baik Dan benar Dengan baik Dan benar Maka Persentase Ikut sertanya Masyarakat Ini akan Lebih tinggi Daripada Hari ini Dan ini yang terjadi Kenapa Kita kemudian Walk out Dan itu Sudah kita Sampaikan Jauh hari Sebelum Adanya Perhitungan Dan Rekapitulasi Suara Poin Selanjutnya Disini Ini kami Ini kami tadi Foto Oke Ada Satu juta Perolehan Daripada Pasangan kami Empat Ratus ribu Sekian Dan dua juta Sekian Disini Dituliskan Suara Setidak sahnya Sampai Di Tiga ratus Enam puluh Tiga Dan Suara sahnya Ada Empat juta Total suaranya Jadi ada Empat juta Tujuh ratus Jauh Pak Apakah kami Tidak boleh Mempertanyakan Sekali lagi Apakah kami Tidak boleh Mempertanyakan Narasi Yang dibangun Oleh KPU Dengan alasan Masyarakat Jengah Masyarakat Bosan Masyarakat Juga Seolah-olah Disandingkan Pemilihan Gubernur ini Oleh calon-calon Yang tidak Mereka inginkan Saya rasa Jawabannya Tidak Jangan kemudian KPU Bermain pada Narasi politik Walaupun mereka Penyelenggara Politik Terakhir Dari saya Ini Ada data Data Mengenai Orang-orang Yang menggunakan KTP saja Halo KPU Ketika Satu lembaga Menyatakan Bahwa Orang Yang tidak Mendapatkan Undangan Yang katanya Sudah 90% Tersampaikan itu Kemudian Kami cek Berapa sih Yang menggunakan KTP Yang benar-benar Menggunakan KTP Dia hadir Mungkin Sebelahnya TPS Rumahnya Atau mungkin Apapun itu Disini tercatat Data Yang kami dapatkan Pengguna DPTB itu 8.939 Kemudian Penggunaan Non-DPTB Atau non-DPT Itu ada 9.614 Artinya apa Kurang lebih 17.000 Aja 17.000 Orang Yang menggunakan KTP Tidak menggunakan Undangan Sekali lagi Cuma 17.000 Halo KPU Narasi Apa lagi Yang mau dipakai Perlu kami Buktikan Apa lagi Tentang data Yang sesungguhnya Kalian sibuk Tentang apa Kalau memang Dilaksanakan Sesuai dengan Kaedah-kaedah Yang sudah dibuat Maupun itu Peraturan KPU Maupun itu Kemudian Keputusan KPU Dan juga Bawaslu Tentang Perbawaslu Yang seharusnya Sudah dilakukan Tindakan Tidak lebih dari Satu minggu Terhadap Satu laporan Sampai detik ini Kami tidak menerima Hasil laporan Dan ironis Kali Kebayoran lama Kebayoran lama Kita buka disini Ada satu Kasus Bukan kami yang menemukan Internal Pengawas TPS Setelah ditelusuri Kemudian Dibuatkan Satu keputusan Atau rekomendasi Dari Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kecamatan Merekomendasikan Melakukan PSU Di Empat Lokasi Kalau gak salah Tolong dikores Empat atau tiga Empat lokasi TPS Diajukan Surat tersebut Oleh PPK Kecamatan Kebayoran lama Ditolak Dengan alasan Narasi yang dibangun Informasi yang kami dapat Informasi yang kami terima Baik itu dari Teman-teman Maupun dari media Bahwa penolakan itu Berkaitan dengan Seolah-olah Surat itu Keluar Atas Inisiatif Sendiri Bukan Inisiatif Kelembagaan Aneh Lalu Apa yang terjadi Yang terjadi Adalah Orang yang Mengeluarkan Rekomendasi itu Seolah-olah Hari ini Dipersalahkan Padahal Itu Anggota mereka Sendiri Bukan kami Yang menemukan Mereka Yang memproses Mereka Yang merekomendasikan Mereka Mereka juga Yang bermain Sinetron Sinetron Kenapa kami Katakan Sinetron Muak kami Dengan keadaan Seperti ini Dimana demokrasi Dikebiri Dimana hak-hak Rakyat Tidak dipenuhi Kecuali Negara ini Tidak punya Uang Uang sudah Diberikan Kepada KPU Kepada Bawaslu Bertugaslah Dengan baik Dan benar Apa yang terjadi Tidak ada Yang namanya Keseriusan Dan Profesionalisme Maka Jangan salahkan Kami Sebagai Pasangan Calon Peserta Melaporkan Ke DKPP Laporan DKPP itu Adalah Jalan terakhir kami Sebelumnya Kami persuasi Bertanya Betul Bang Muslim Kita bertanya Ke KPU Bertanya Ke Bawaslu Apa yang terjadi Bahkan Sebagian Nomor Handphone Teman-teman kami Diblokir Ini yang saya katakan Gitu loh Oleh karena itu Sekali lagi Kami Kami Akan tetap Pada koridor Dalam tiga hari Waktu Tiga waktu Tiga hari Yang akan kami Jalani ke depan Untuk persiapan Bagaimana kami Mampu Membuat Laporan Atau Pendaftaran Registrasi Terhadap Kasus ini Kepada Mahkamah Konstitusi Oleh karena itu Sekali lagi Mereka